Bismillah Bolehkah kita ikut kajian hanya kepada ustaz yang kita sukai Dikarenakan yang dijelaskannya lebih mudah difahami Apakah itu termasuk gulu atau tidak Kalau ada sebab Karena ustaz tersebut bagus dalam menjelaskan Sehingga mudah dipahami Maka tidak mengapa insya Allah itu hal yang baik Karena kita perlu memahami agama ini Bukan sekedar mendengarkan Atau sekedar menghapalkan Tapi harus dipahami Yang paling penting justru Pemahaman terhadap agama itu sendiri Al-fiqhu fiddin Makanya dikatakan pemahaman dalam agama Rasulullah SAW bersabda Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya Maka Allah akan pahamkan dia dengan agama Akan tetapi Baiknya seorang ustaz dalam menjelaskan Sehingga orang mudah memahami Itu jangan dijadikan sebagai ukuran utama Ukuran utamanya adalah Kelurusan manhajnya Kelurusan akidahnya Mengikuti Ahlus sunnati wal jamaah Mengikuti jalan Rasulullah SAW Dan para sahabat Radhiallahu ta'ala anhum ajmain Karena kalau tidak kita akan tersesat Malah Dan justru disitulah kita tertipu Ketika dia pintar mengolah kata Padahal manhajnya menyimpang Maka disitulah kita tertipu Itu yang sangat berbahaya Jadi Yang harus dijadikan Tolak ukur utama adalah Kelurusan manhajnya Ini prinsip Islam dalam Mengajarkan Kita untuk menuntut ilmu agama Harus melihat Pertama sekali manhaj Dan akidah Guru tersebut Sebab Rasulullah SAW Mengebarkan kepada kita وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِ أَلَى ثَلَاثٍ وَسَبَئِنَ أَفِرْقَهُ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّ وَهِدَهِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan Semuanya di neraka kecuali satu Yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku Jadi kita harus paham Kemana Ustaz ini membawa kita Mengikuti jalan Rasulullah SAW Dan para sahabat Ataukah mengikuti 72 golongan yang tersesat Yang akan menjurumuskan kita ke neraka Yang kedua Juga lihat kapasitas ilmunya Lihat riwayat belajarnya Apakah memang dia belajar kepada para ulama ahlu sunnati wal jamaah Atau tidak Keahliannya dalam bidang ilmu agama Juga sangat penting harus diperhatikan Karena Betapa banyak orang yang ahli ceramah Pintar pidato Tetapi dia tidak memiliki kapasitas ilmu agama yang Sesuai dengan Standar Untuk memberikan pengajaran ilmu agama Jadi Ini yang kedua Keahliannya Karena tentu kita disuruh Untuk belajar Kepada orang yang berilmu Fas'alu ahla zikri'ing kuntum la ta'lamun Bertanyalah Kepada orang yang berilmu Kalau kamu tidak tahu Apakah dia memiliki kapasitas keilmuan Bagaimana riwayat belajarnya Kepada siapa dia belajar Ini juga harus kita pahami Jangan asal kita lihat orang pintar ceramah Padahal dia sebenarnya jahil bodoh Lalu kita jadikan dia sebagai guru Ini juga sebab Kita terjerumos dalam kesesatan Kemudian yang berikutnya Lihat bagaimana dia mengamalkan ilmunya Bagaimana akhlaknya Jadi jemaah sekalian Ini yang harus menjadi Patokan utama dalam menuntut ilmu Agar kita tidak terjerumos dalam Sikap melampaui batas Dalam memuliakan seseorang Atau salah dalam memilih guru Karena Para ulama salaf berkata Sesungguhnya Ilmu ini adalah agama Maka lihatlah Dari mana kamu mengambil agamamu Iya Kemudian juga Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan Kitab apa yang sedang dia ajarkan Maka ikutilah Pembahasan kitab-kitab yang paling mendasar Dan pada level yang kita berada padanya Contohnya kalau kita baru mulai belajar Maka carilah ustad yang sedang mengajarkan Misalkan Kitab Thalathatul Usul Tiga landasan utama Dalam akidah seorang muslim Atau naik level sedikit Kitab Tauhid Jadi ini yang lebih penting Jangan terlalu menghabiskan waktu Untuk kajian-kajian tematis Tetapi Ikuti sesuai dengan kurikulum Dalam menuntut ilmu Begitu pula Itu tadi dalam hal akidah Dalam hal Fikih Bagaimana cara ibadah kita sehari-hari Carilah Ustad yang sedang mengkaji misalkan Fikih tentang cara berwuduk Cara solat Di bulan Ramadan ini Fikih puasa Fikih etikaf Dan lain-lain Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya Yang sangat kita butuhkan adalah Kajian tentang adab dan akhlak yang mulia Di antara yang sangat bagus Kajian kitab Al-Adabul Mufrat Atau kajian kitab Riyadus Salihin Begitu pula Mempelajari bahasa Arab dasar Dan juga Mempelajari Pengucapan huruf yang benar Dan hukum-hukum Tajwid Jadi paling tidak ini lima yang paling dasar Yang harus kita perhatikan Pembahasan akidah Tauhid Pembahasan ibadah kita sehari-hari Kemudian adab dan akhlak yang mulia Kemudian bahasa Arab Kemudian memperbaiki Bacaan Al-Quran Kalau sudah bagus Mulai menghapalah surat-surat pendek Dan seterusnya Jadi Lihat sesuai kebutuhan kita Dan jangan hanya melihat pada Eretorika seorang ustad Tapi lihat apa kitab yang sedang dia bahas Pelajari sesuai dengan level kita Wallahu'alam Terima kasih